Seorang petugas PPSU mencoba kabur saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng Gambir, Jakarta Pusat Jumat Siang. Petugas PPSU tersebut kabur karena takut dengan jarum suntik. Petugas PPSU ini bernama Handoko. Ia sebelumnya berupaya kabur dengan alasan buang air kecil saat antre vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada siang tadi. Rekan Handoko bahkan harus menyeret paksa ke dalam Puskesmas, lantaran Handoko kerap merontak mencoba kabur lagi karena takut jarum suntik. Saat berhadapan dengan jarum suntik pun, Handoko harus dibujuk tim tenaga kesehatan. Setelah pasrah, Handoko akhirnya sukses menghadapi jarum suntik vaksin. Sekitar 80 petugas PPSU yang bertugas di Kelurahan Duripulau mendapat suntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Gambir. Mereka akan menjalani vaksin dosis kedua pada dua pekan mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.